hai 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 bagi saya mau makan hari ini aku pengen nge-vlogin dari Graffood teman-teman aku nemu ada macem-macem bakar sesuai isiannya teman-teman aku beli yang ayam sulir sama yang cumi asing teman-teman karena ada ikan ikannya juga aku ngebeli karena aku takut ada cucu dan biar nggak ribet juga perasaan kayak gimana kita review bareng-bareng yuk ini aku mau nge-vlogin dari Graffood aku nemu ada nasi bakar Banu Sukagali bintangnya gede banget teman-teman 4,8 jadi sempurna dia tuh buka dari jam 7 sampai jam 7 lagi teman-teman tapi tiap minggu tutup tuh dia tuh macem-macem teman-teman ada nasi bakar tuna ada nasi liwet bakar asin cumi aku beli ya ini pengen nyobain ada nasi bakar isi suwir tongkol sama nasi bakar isi ayam suwir teman-teman aku sengaja beli yang ayam sama yang asin cumi karena aku takutnya bisa ada cucuk atau tulang nih teman-teman nih harganya murah ya teman-teman Rp17.920.000 lah ya sama aku beli sambalnya lagi teman-teman Rp3.000 kayaknya sambalnya enak nih totalnya Rp42.800 tambah order fee nih nah dia tuh udah promo teman-teman nih walaupun promonya nggak gede sih bentar ya nih diskon 15% up to Rp30.000 aku minima Rp40.000 tuh jadi ketiti aku beli sambalnya gratis ya teman-teman jadi Rp39.380.000 kita review Oke guys ini pesan aku udah dateng ini yang ayam sama ada yang cumi cuman ini porsinya aku kaget teman-teman lihat wow gede banget teman-teman untuk harga Rp20.000 dan diskon Rp17.900.000 ya aku buka dulu ya guys ini nasi ayam bakar suwirnya dan ini asli porsinya gede banget teman-teman untuk harga Rp17.900.000 ya karena kan dia lagi promor asga asinya Rp20.000 kode graffood nggak pakai lama dan ini ayamnya lihat kalian teman-teman wih banyak banget aku mau cobain nasi ayam suwirnya teman-teman Oh udah ada cengek merahnya teman-teman dan ayamnya nggak pelit ah teman-teman enak teman-teman jadi diartuk ayamnya jadi ayam kecap di tempat kecangnya tapi berarti tengah-tengahnya nggak dipotong-potong jadi tengah utuh-utuh gitu jadi nggak pedes tapi mereka rasa sadu-sadu-sadu-sadu-sadu-sadu-sadu-sadu ini enak teman-teman hmm bubu manisnya berasa bawangnya berasa hmm pokoknya enak nih teman-teman jadi kayak rasa isi lempar tapi dikasih kecap gitu enak dan ini aku udah tuangin sambalnya ini sambalnya sambal yang sambal cengek hijau pakai toman agak ada asem-asem nggak gurih cuman asin dikit aja tapi ini aku akuin enak teman-teman nasi bakarnya dan porsinya ini karena banyak banget teman-teman tuh nah dia ngasih toppingnya jujur aku biasa makan bifun kayak gini itu tuh jajanan SD teman-teman jadi ininya tuh ya digado gini aja makannya tapi aku cobain ya karena dikasih toppingnya gini aku coba ini aku pakai daun bawang pakai canggih yang tadi hmm enak sambung juga jadi ada ketek-keteknya kalau bifun goreng ini tuh kalau belum pernah makan jadi ada ketek-keteknya gitu tapi gak ketek banget kayak kerupuk hmm kayak makan apa yang ngomongnya kelepasan tapi itu enak hmm aku akui temen-temen ini rasa nasi bakarnya enak jadi nasi bakarnya pas gak kekeringan dan wangi dan rasa bumbunya enak temen-temen the best the best the best oke guys ini ya nasi bakar liwat cumi asin temen-temen kalau aku lihat ini lebih banyak bumbu rempahnya temen-temen kalian lihat tuh ada cabai hijau ada cabai merah sama ada kemangi temen-temen nih kalian lihat nih oh my god aku tuh sama mami aku paling gak tahan kalau nasi bakar ada kemanginya banyak gini hmm enak temen-temen aku udah gak sabar aku mau cobain nasinya dulu temen-temen nih nasinya temen-temen hmm bener temen-temen kalau yang nasi liwat ini dia pakai nasi liwat temen-temen ya aku tahu kalau nasi liwat beda sama nasi putih dia tuh ada bumbu bawang merah bawang putih sama itu tuh sereh ya biasanya ya kalau masalah biasanya saw aku jadi itu ada wanginya beda lebih rempahnya gitu dibanding sama nasi putih biasa temen-temen dan ini enak temen-temen masinya pun enak dan apalagi tambahin bumbu aku mau cobain asin cumi nya temen-temen dan asli ini asin cumi nya dia tuh jenis asin cumi nya pakai baby cumi asin temen-temen jadi kecil-kecil nih segede-gede gini temen-temen kalau kalian lihat tuh hmm ah temen-temen hmm enak temen-temen jadi dia tuh asinnya gak terlalu berasa asin banget cumi nya teksturnya anak kenel-kenelnya gitu dan gak bau hangir karena dia tuh rempahnya banyak banget temen-temen tuh kalian lihat hmm ini enak temen-temen kalau menurut aku kalau yang tadi ayam suir dia tuh cuman cenderung manis berempah bumbu gitu bawang merah bawang putihnya terasa tapi kalau ini karena double-double gitu loh temen-temen karena nasi nya udah dari siliwat udah ada bumbu nya si bumbu asin cumi nya pun enak temen-temen the best jadi kalau kalian lebih suka asin gurih kalian lebih cocoknya ini deh nasi bakar liwet asin cumi temen-temen tapi kalau kalian misalnya pengennya agak manis-manis ya itu temen-temen asini enak banget temen-temen nih wow aku pengen makan nasi liwet cabe sama asin cumi temen-temen ah temen-temen yang gede ini hmm 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 enak 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 oke guys sudah lupa aku kali ini jangan lupa like share komen comment dan subscribe channel kemana-mana makan jangan lupa follow instagram aku juga di kemana-mana makan satu satu review kemana-mana lainnya kalau punya makanan menari enak murah pastinya ada di iskon komen di bawah temen-temen see you guys bye bye ini nasi bakar ke enak